Selamat pagi! Sarapan informasimu hari ini bakal ditemani dengan kude beromulia di narasi pagi. Pertama, ada Presiden Jokowi yang minta RKUHP untuk dibahas barang masyarakat, pendaftaran parpol di pemilu, dan Kominfo yang minta bantuan kedubes AS untuk kontak PSE yang diblokir. Selain itu, ada juga tewasnya pemimpin Al-Qaeda dan yang ditunggu-tunggu nih, ETA Rising yang bakal konser di Indonesia. Berikut selengkapnya. Kominfo mulai kembali buka blokir sejumlah aplikasi. Warga net pun kini bisa kembali mengaksesnya. Untuk sejumlah aplikasi yang masih keblokir, Kominfo minta bantuan kedubes AS untuk kontak perusahaan digital yang diblokir agar segera urus PSE. Sejumlah platform digital diblokir Kominfo sebab tak kunjung daftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingku privat hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSE lingku privat. Namun, pemblokiran Paypal, Steam, Dota, Epic Games, CSGO, Origin hingga Yahoo Search Engine ini lantas bikin publik geram. Berbagai kecaman menghujani Kominfo, khususnya dari para pengguna layanan platform yang merasa dirugikan. Merespons hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika minta tolong nih sama Kedutaan Besar AS buat ngontak-ngontakin perusahaan teknologi yang berasal dari negeri pamansam itu. Kominfo mengaku kalau selama ini pihaknya udah berupaya untuk ngontak langsung perusahaan-perusahaan tersebut dengan berbagai cara, tapi nggak direspon sama sekali. Namun, pertanggal 2 Agustus kemarin, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani, menyampaikan update terkait pendaftaran PSE. Katanya, Kominfo udah membuka blokir beberapa platform, yakni Paypal, Yahoo, hingga Valve Corp, pemegang lisensi atas perangkat lunak Steam, game Counter-Strike, Global Offensive, dan Dota. Detailnya, pembukaan blokir Paypal secara sementara dilakukan lebih dulu, yakni pada 31 Juli 2022 pukul 8 pagi. Pembukaan sementara blokir Paypal ini disusul dengan imbawan untuk segera menyelesaikan transaksi keuangannya dan memindahkannya ke aplikasi dalam negeri. Sedangkan, Yahoo dan Valve Corp menyusul pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, Kominfo juga melakukan pemblokiran terhadap 15 platform yang diketahui sebagai judi online. Di antaranya, Pop Gaple dan Ludo Dream. Menurut Menkominfo, total 534.183 konten dan aplikasi judi online udah diblokir sejak 2018. Nah, coba cek akun gamemu. Udah bisa main game lagi belum? Jangan sampai malah main game kartu yang terindikasi judi ya. Setelah ramai protes sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP, salah satunya soal penghinaan terhadap pemerintah, Presiden Jokowi minta jajarannya untuk kembali membahas RKUHP bersama masyarakat. Bapak Presiden, memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu sehingga kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada selasa 2 Agustus 2022. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat benar-benar memahami isu-isu yang hingga kini masih menjadi perdebatan, sekaligus untuk menjaring masukan dari masyarakat. Ada pun isu krusial yang akan dibahas, diantaranya pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, hingga penistaan agama. Diskusi ini menurut rencana akan dilakukan secara lebih terbuka dan proaktif. Ada dua jalur diskusi, yakni pembahasan di DPR serta sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat terkait 14 masalah tersebut. Nah, kementerian yang ditunjuk sebagai event organizer agenda ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Sementara, materi yang akan dibahas akan disiapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mempertanyakan penunjukan Kominfo sebagai penyelenggara diskusi RKUHP ini. Ia juga berharap diskusi RKUHP benar-benar bisa menyerap aspirasi publik. Jadi, kritik saya adalah kita tahu Kementerian Kominfo sebenarnya nggak punya kapasitas dari segi substansi hukum dan ini hukum pidana gitu. Jadi, saya cukup khawatir apalagi sekarang Kominfo juga sedang menghadapi beberapa isu yang kontroversial ya terkait dengan pendaftaran PSE. Dan kemudian tetap akan ada baiknya kalau misalnya juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam membuat desain bagaimana konsultasi publik ini akan dilakukan. Jadi, biarkan Kominfo betul-betul IO saja, nanti substansinya, kemudian bagaimana cara mensosialisasikan, cara mengolahnya, membuat jawaban-jawaban. Karena itulah ya soal partisipasi bermakna, semua masukan harus dijawab dan dipertimbangkan. Itu secara teknis harusnya tidak dikerjakan oleh Kementerian Kominfo, tapi paling tidak Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, nanti jangan hanya selama proses itu semua mungkin ada yang diundang dan seterusnya, tapi tidak dipenuhi hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapat penjelasan atas masukan itu, maka bisa jadi sebenarnya ini bukan yang ideal sama sekali. Karena yang diinginkan itu bukan sekedar ada konsultasi publik, tapi apakah konsultasi publiknya betul-betul bisa mempengaruhi isi RKUHP ini. Semoga hasil diskusinya nyata ya, gak cuma menguap di itu aja masukan publiknya. Dan yang paling penting, RKUHP bisa berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbeda dengan hari pertama, hari kedua pendaftaran peserta pemilu 2024 hanya diikuti oleh satu parpol saja. Pada pendaftaran partai politik di hari kedua ini, hanya ada satu partai politik yang menyerahkan berkas pendaftaran, yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari saat mengawali sesi konferensi pers pada 2 Agustus 2022. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan berkas yang dilakukan selama 2 jam 30 menit, KPU menyatakan berkas lengkap. Total parpol pendaftar yang diterima kelengkapan berkasnya hingga hari kedua ini berjumlah 7 partai politik. Pada hari pertama, 1 Agustus 2022, 9 partai tercatat telah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta pemilu 2024. Di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP, hingga Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Dari 9 partai itu, 6 di antaranya yakni PDIP, PKS, PKP, Perindo, Nasdem dan PBB dinyatakan lengkap berkas dan berhak melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Sedangkan Pandai, Partai Reformasi dan Prima belum bisa mendapatkan berita acara kelengkapan pendaftaran. Biar begitu, KPU masih memberikan kesempatan kepada 3 parpol itu buat melengkapi berkas yang kurang hingga tanggal 14 Agustus pukul 23.59. Di pemilu 2024 nanti bakalan ada perubahan daerah pemilihan atau DAPIL nih. Sebab adanya pemekaran 3 provinsi baru di Papua. DAPIL Papua yang semula berjumlah 29 berpotensi berkurang 19 wilayah. 19 wilayah yang berkurang itu masuk ke 3 provinsi baru di Papua. 4 DAPIL masuk provinsi Papua Selatan, 8 DAPIL masuk provinsi Papua Tengah, dan 7 DAPIL masuk provinsi Papua Pegunungan Tengah. Wah, partai-partai baru mulai bermunculan nih. Kalau kamu kira-kira lebih banyak berharap ke partai baru atau partai-partai besar yang udah lama eksis? Pemimpin tertinggi Al-Qaeda, Ayman Al-Zawwari dilaporkan tewas akibat serangan drone Amerika Serikat di Afganistan. Pemimpin Al-Qaeda itu dilaporkan tewas pada minggu 31 Juli waktu setempat akibat serangan drone tanpa awak milik Badan Intelijen Amerika Serikat CIA. Kabarnya, Zawwari tewas saat sedang berada di balkon sebuah rumah persembunyian di kota Kabul bersama keluarganya. Keberadaan pemimpin Al-Qaeda itu berhasil diketahui setelah CIA berhasil mengidentifikasi anak dan istrinya. Pejabat senior AS bilang, penemuan Zawwari adalah hasil kerja keras operasi kontra terorisme Amerika Serikat. Meski begitu, Jubir Taliban Sabihullah Mujahid mengecam serangan tersebut karena melanggar prinsip internasional dan perjanjian Doha. Namun, AS menuduh kelompok Taliban yang kini berkuasa di Afganistan telah melindungi pemimpin Al-Qaeda itu. Sebab dalam perjanjian Doha yang ditandatangani AS pada Februari 2020 lalu, Taliban setuju untuk gak mengizinkan Al-Qaeda atau kelompok ekstrimis beroperasi. Sementara itu, dalam pidato presiden AS Joe Biden pada Senin 1 Agustus 2022, ia mengatakan kematian Zawwari merupakan pukulan besar bagi kelompok militan itu sejak pendirinya Osama bin Laden tewas pada 2011. Zawwari merupakan dokter dan ahli beda Mesir. Ia bersama Osama bin Laden disebut mengkoordinasikan serangan 9-11 di gedung WTC New York yang menewaskan hampir 3.000 orang. Zawwari mengambil alih Al-Qaeda setelah Osama bin Laden tewas dibunuh pasukan khusus AS di Pakistan pada 2011. Atas hal itu, pria berusia 71 tahun itu masuk dalam daftar FBI Most Wanted Terrorist bersama 25 teroris lainnya. Bahkan, AS bikin sayembara. Bagi yang berhasil menangkapnya akan mendapat 25 juta dolar atau setara 371,3 miliar untuk kepalanya. Selain itu, tewasnya Zawwari pun disambut baik negara-negara lain. Seperti Arab Saudi yang menyebut Zawwari merupakan pemimpin teroris yang keji sebab melakukan operasi teroris di AS dan Arab Saudi. Sementara, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyebut tewasnya Zawwari merupakan langkah menuju dunia yang lebih aman. Pemimpin teratas Al-Qaeda sudah tumbang. Kira-kira gimana ya kipra organisasi ini pasca tewasnya pemimpinnya? Finally, buat kamu fans 88 Racing bersiap karena konser Head in the Clouds bakal segera digelar di Jakarta. Setelah 2 tahun absen karena pandemi, label rekaman 88 Racing resmi mengumumkan akan menggelar Festival Head in the Clouds di Jakarta di akhir tahun ini. Festival musik itu akan digelar di Community Park Peak 2 pada 3-4 Desember mendatang. Ini menandai pertama kalinya, Festival musik Asia Centris pertama di AS itu bakal digelar secara internasional selama 2 hari sejak dimulai di Los Angeles. Bahkan, festival ini jadi salah satu dari 10 acara paling inovatif di tahun 2022 oleh Fast Company. Sebelumnya, 88 Racing sempat dijadwalkan konser di Jakarta pada 7 Maret 2020. Sayangnya ditunda karena pandemi. Anyway, emang belum ada line-up dari HITC ini sih? Tapi, kabarnya label yang menaungi musisi-musisi ternama asal Indonesia seperti Nicky, Rich Brian, dan Stephanie Poutry ini bakal menampilkan konsep produksi yang unik serta seni dan kuliner. Festival ini juga dijadwalkan untuk menampilkan rekan label mereka seperti penyanyi trip-hop Jepang Joji dan penyanyi asal Thailand Pumfi Purit. Nih, buat kamu yang udah gak sabar untuk keluar tiket, bersiap ya, karena penjualan tiket akan dimulai besok Kamis 4 Agustus 2022 pukul 10 di BliBli.com Official E-Commerce Partner HITC Jakarta. Selain itu, diinformasikan juga kalau pembeli tiket kudus sudah menerima vaksin booster COVID-19 secara lengkap saat memasuki lokasi acara. Siapa nih yang udah gak sabar sih ngelong barang APA tracing? Cus, mending mulai sekarang mulai nabung ya. Itu dulu sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat, semangat, dan sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.